7 Negara Penghasil Timah Terbesar di Dunia Hai kids, ada yang tahu apa itu timah? Berdasarkan buku Industri Pertambangan di Indonesia, timah merupakan logam berwarna putih keperakan yang mempunyai sifat ramah lingkungan, enggak berbau dan enggak mudah berkarat. Timah merupakan salah satu komoditas logam terbesar di dunia yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Timah yang sudah diolah dapat dimanfaatkan untuk berbagai industri manufaktur mulai dari elektronik, kemasan, konstruksi, kendaraan, dan lain-lain. Lalu negara mana saja yang menjadi penghasil timah terbesar di dunia ya? Yuk kita bahas. Tiongkok Tiongkok merupakan negara nomor satu penghasil timah terbesar di dunia. Selain memproduksi timah, Tiongkok juga menjadi pasar global terbesar dalam perdagangan timah. Cadangan timah Tiongkok per 2019 sekitar 1,1 juta ton. Indonesia Indonesia merupakan negara penghasil timah terbesar kedua di dunia dan terbesar di ASEAN. Daerah penghasil timah terbesar di Indonesia, Pulau Belitung, dan Bangka. Berdasarkan laporan World Bank pada 2021, Indonesia mengekspor sepertiga kebutuhan timah global pada 2021. Peru Hampir 15 persen pasokan timah global diproduksi oleh perusahaan tambang San Rafael Minsur yang terletak di wilayah Mariategui, Peru. Pada 2021, negara ini berhasil memproduksi timah hingga 30 ribu ton. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Myanmar Berdasarkan 2020 Report on Global Tin Resources and Reservers, produksi timah di Myanmar terletak di distrik penambangan Mau Mau yang berbatasan dengan Tiongkok. Pada 2021, Myanmar berhasil memproduksi timah hingga 28 ribu ton. Bolivia Sebagian besar penambangan timah negara ini dikelola oleh dua perusahaan milik negara, yakni Juanuni dan Colquiri. Berdasarkan data tahun 2021, hasil timah Bolivia mencapai angka 17 ribu ton, dengan cadangan timah diperkirakan ada sebanyak 400 ribu ton. Kongo Kongo menghasilkan 10 ribu ton timah pada 2019. Berdasarkan laporan terstandar internasional pada CRISCO atau Committee for Mineral Reservers International Reporting Standard, Kongo masuk dalam jajaran negara penghasil timah terbesar di dunia dan negara dengan cadangan timah terbesar kedua di dunia. Australia Berdasarkan 2020 Report on Global Tin Resources and Reservers, Australia merupakan penghasil konsentrat timah di dunia. Produksi timah Australia mencapai 7 ribu ton pada 2019. Cadangan timah Australia per 2019 yaitu 420 ribu ton. Nah itulah negara penghasil timah terbesar di dunia dari berbagai sumber. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye bye! Sub indo by broth3rmax